Ketika tadi kita sudah mendengarkan juga pernyataan dari IRGC ataupun Garda Revolusi Islam Iran bahwa hasil investigasi menyebutkan bahwa Haniyeh ini dibunuh akibat atau diduga dibunuh akibat proyektil rudal jarak dekat. Saya ingin ke Mas Hussein, Mas Hussein apakah memang dengan proyektil jarak dekat ini adalah gaya atau mungkin hal-hal yang biasa dilakukan oleh Mossad Israel? Mas Hussein? Baik, sambil kita perbaiki komunikasi dengan Mas Hussein pertanyaan yang sama mungkin saya bisa ajukan ke Mas Faisal ini apakah memang gaya dari Mossad Israel dengan proyektil jarak dekat seperti ini? Israel akan melakukan semua kemungkinan, akan mengambil semua kesempatan dengan berbagai cara. Sebagai contoh gini, ketika saya Ahmad Yasin tewas, saya ke rumahnya waktu 2012 dapat cerita, saya lihat jubah yang dia pakai sampai bolong itu dia pulang sholat subuh, dia didorong, itu yang dorong, saya wawancara langsung dengan anak yang dorong, namanya Abdul Ghafur. Ketika diserang, dia tewas, Abdul Ghafur kelempar, dia sempat luka. Saya lihat sendiri jubahnya waktu itu warna coklat, ditaruh di kursi roda sebagai kenangan. Terus juga sama dengan kemudian September kemudian kan Abdul Aziz Rantisi, itu juga sama di Rudal. Saya sempat janjian untuk wawancara, tapi dia keburu tewas waktu itu. Dia itu pengajar di Universitas Islam Gaza, dokter dia. Terus kemudian kalau kita kaitkan dengan kasus Mahmud Al-Mabhu, itu di Dubai 2010, dia dealer senjata Hamas, itu Mosad masuk langsung ke dalam. Jadi sudah ngikutin dan kalau tidak salah, Mosad itu sudah ada yang di dalam satu. Jadi ketika Mahmud Al-Mabhu masuk, kemudian langsung di, saya lupa ceritanya, kalau tidak salah seperti itu langsung dibius dan ditembak mati. Dan kebetulan itu semua ketangkep CCTV Mosadnya itu, tapi tidak ada tindakan lebih lanjut. Kalau kita belajar dari kasus Halid Misya'al, kepala biropolitik Hamas waktu itu, 97 di Amman, dia itu disemprotin racun di kupingnya. Tapi waktu itu Raja Hussein pintar, ditangkep dua orang Mosad itu, sempat ditangkep. Jadi berhasil ditangkep. Nah ketika ditangkep, akhirnya mereka pertukaran, Mosadnya dibebaskan tapi penawar racun dikasih. Kemudian kalau kita lihat dengan kasus Imad Mugniya, Imad Mugniya juga tangan kanannya Nasrallah, itu 14 Februari 2008, itu ketika dikuntit rumahnya sudah diketahui, itu sudah hasil dari penangkapan informan di Irak, itu akhirnya Mosad belajar dulu bagaimana kegiatan sehari-harinya, kebiasaan Imad Mugniya. Kemudian dia waktu itu malam itu mau keluar, tapi sandaran kepala mobilnya Imad Mugniya sudah diganti sama Mosad, dipasang bom. Jadi ketika dia masuk tinggal diledakin. Jadi banyak metodenya dan segala hal yang mungkin itu akan dipakai oleh Mosad untuk membunuh targetnya. Oke, sebagaimana tadi sudah dikatakan juga oleh Mas Hussein, saat ini pergantian kepemimpinan mungkin akan segera dilaksanakan, tapi kita juga melihat tadi disebutkan oleh IRGC bahwa Iran akan melaksanakan serangan dalam waktu dekat. Tapi kita tahu juga ada pernyataan dari Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, meminta Iran ini untuk tidak segera melakukan serangan balasan dan meminta mundur supaya tidak semakin meluas. Mungkinkah Iran akan melunak ini Mas? Kalau kita lihat ke pembunuhan tamu negara, terus di negara yang mengundang, itu kan artinya sebuah penghinaan. Artinya ada kecerobohan, ada kelemahan, dan ya tentu saja ini aib buat Iran. Otomatis Iran kalau mau mengembalikan kehormatannya, reputasinya, dia harus membalas. Dan balasannya juga harus setara. Karena apa yang terjadi terhadap Hania di Teheran, itu bisa terjadi terhadap Nasrallah di Beirut. Atau bisa juga terjadi terhadap Ziyad Nahala yang tinggal, Ziyad Nahala itu tinggalnya juga di Beirut. Seperti Saleh Al-Aruri, itu kan tewasnya di Beirut, Januari 2004 kemarin. Itu juga bisa terjadi kepada pemimpin milisi Al-Husiyun di Yemen. Kita tahu Israel juga sudah nyerang Yemen al-Hudeidah bulan lalu. Jadi artinya kalau balasan itu tidak setara, semua pemimpin milisi anti-Israel yang didukung Iran tadi, itu bisa tewas. Artinya Israel nggak main-main untuk melakukan itu. Kalau Iran juga tidak melakukan balasan yang setara, membuat Israel jeralah. Nah, artinya setara kan bisa, ya saya kurang tahu apakah nanti ada pejabat Israel yang tewas, ataukah mungkin ada fasilitas yang penting yang hancur, kita belum tahu itu. Artinya balasan yang setara itu penting untuk menjaga agar Netanyahu atau Israel tidak sembarangan lagi membunuh pemimpin milisi anti-Israel yang didukung Iran. Oke. Pak Makarim, apakah Anda setuju dengan mungkin pernyataan Pak Faisal, atau sempat disebutkan juga bahwa Iran ini harus membalas, dan bahkan membalas dengan setara begitu, Pak Makarim? Kalau kita lihat ya, sistem politik di Iran kan, itu kalau KM ini sudah menyampaikan sesuatu, biasanya itu menjadi sesuatu yang dilaksanakan oleh semua apart-apart yang ada di Iran. Nah, kita sendiri melihat ya, bahwa KM ini sudah menyatakan langsung rasa duka citanya, dan juga memberikan semacam pandangan bahwa kita harus mengadakan pembalasan yang setimpal pada hal itu. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Faisal bahwa mereka itu akan berusaha untuk memberikan balasan yang kira-kira dianggap setimpal ya, yang dari dengan apa yang telah dilakukan oleh Israel itu. Karena apa? Karena ya, Israel kan mempunyai pengaruh yang besar di wilayah yang dia kuasai. Tetapi juga, Iran juga mempunyai pengaruh besar di wilayahnya, dan juga dengan proksi-proksinya itu. Ya, kita lihat secara biografi memang jarak Iran dengan Israel itu jauh, ya. Tetapi secara politik, ya, Iran itu dekat dengan itu melewati proksi-proksinya itu. Jadi saya kok melihat ya, bahwa kemungkinan balasan itu akan tetap terjadi, dan ini mudah-mudahan membuka mata hati dari Israel itu, agar supaya langkah-langkah yang dilakukan selama ini disesuaikan dengan perkembangan keadaan yang baru. Jangan selalu menggunakan pendekatan-pendekatan yang Netanyahu lakukan sebelum-sebelumnya. Oke, tapi bagaimana juga dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang meminta Iran untuk segera menarik diri supaya konflik tidak semakin meluas, bahkan ada informasi terpisah, Amerika Serikat ini sudah bersiap juga, akan menerjunkan ada pengiriman bantuan, ada 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, kapal perang bahkan USS Neodor Roosevelt juga akan dikerahkan. Pak Makarim. Begini ya Mbak, ini sekarang ini periode yang menghadapi apa yang disebut pemilihan umum Amerika Serikat pada bulan November. Jadi minggu pertama November sudah ada in action. Dan pada periode ini, Joe Biden itu kemudian mengundurkan diri. Jadi orang suka atau tidak suka ya, bahwa kewibawaan dan leadership daripada Joe Biden juga dirasakan ya, akan lebih tangguh apabila dipimpin oleh penggantinya, ya, yang pemimpin demokrat lainnya. Jadi kita bisa melihat ya, bahwa pada periode-periode yang sekarang ini, apakah ya, wawasan daripada Joe Biden itu masih mempunyai pengaruh besar di kalangan militer di Amerika Serikat, atau mereka semua menunggu sampai adanya peralihan kekuasaan yang akan diberikan kepada Presiden baru Amerika Serikat itu. Jadi saya kok tidak terlalu yakin ya, bahwa apa namanya, apa yang dikatakan atau apa yang dikemukakan oleh Amerika Serikat itu akan berdampak besar seperti apa yang dikatakan oleh Joe Biden. Oke, kita akan lihat bagaimana ke depannya nanti, tapi Mas Faisal, kalau tadi Mas Hussein sudah menyebutkan, akan segera ada pergantian kepemimpinan. Siapa yang menurut Anda kira-kira ini akan menjadi kandidat kuat? Dan pertanyaan besarnya adalah, apakah betul ini bisa menjadi negosiator untuk menuju upaya perdamaian itu, supaya tidak tertutup tentunya? Ya, kalau kita lihat nama besar yang ada di anggota biropolitik di pusat, itu di Doha, itu ada Musa Abu Marzuk, kemudian ada Khalid Misyaal, Khalid Misyaal itu ketua biropolitik untuk urusan diaspora. Jadi diaspora Hamas itu kan kantor perwakilan Hamas itu ada di Malaysia, ada di Turki, ada di Libanon, ada di Syria, terus juga ada, saya belum tahu di Yemen ada atau tidak, kalau nggak salah di Sudan, Sudan itu ada kantor Hamas, tapi sudah tutup, walaupun belum, apa sih istilahnya tidak dibekukan, tapi tidak beroperasi. Nah persoalannya adalah, bukan masalah negosiator ulung ini, karena tuntutan Hamas itu sudah tetap selama ini, yaitu perang harus dihentikan, pasukan Israel mundur semua dari Gaza, kemudian juga akses bantuan kemanusiaan seluas-luasnya, kemudian juga pencabutan blokade Gaza, kemudian rekonstruksi, baru bicara tentang pertukaran tahanan, seperti itu. Nah kalau saya melihat dengan kematian Hania ini sama saja menutup peluang untuk terjadinya kesepakatan gencatan senjata, apalagi kan putaran perundingan untuk gencatan senjata itu Israel menolak, Israel hanya mau mundur dari wilayah tetap di Gaza, tapi hanya mundur dari wilayah yang padat penduduk. Jadi Israel tidak mau menghentikan agresi, dia hanya mau gencatan senjata sementara, tapi tidak mau menarik pasukannya dari Gaza. Artinya dari dua posisi itu tidak akan pernah menyatu, seperti itu. Nah terkait pergantian, sebenarnya seperti kata Mas Hussein tadi, siapapun pemimpin Hamas itu tidak akan berpengaruh terhadap perjuangan. Kalau seperti saya tulis dalam buku saya Gaza, simbol perlawanan dan kehormatan. Jadi perjuangan rakyat Palestina itu bukan perjuangan karena pemimpin, tapi mereka berjuang karena nasionalisme untuk merdeka, kemudian juga mereka berjuang untuk mempertahankan Al-Aqsa. Kita tahu perang ini kan serangan 7 Oktober yang memicu perang Gaza adalah banjir Al-Aqsa, Al-Aqsa Flood. Itu seperti itu. Kita mengharapkan upaya perdamaian ini bisa semakin tercapai, tapi terima kasih sekali lagi Mas Faisal. Terima kasih Pak Pak Karim dan terima kasih Mas Hussein sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.